Halo, saya Besa Putra. Di video ini kita kembali lagi membahas TV series ya. Jujur, saya baru tau serial ini tuh dari temen saya. Kemudian, kalian juga yang merequest di kolom komentar atau DM saya, ngerekomendasikan buat nonton Prison Break. Serial ini udah lama banget kan, dari tahun 2005, dan udah berjalan 5 season. Jadi, saya bener-bener baru tau Prison Break itu ya, baru tahun ini. Thanks to you guys yang udah rekomendasikan. Dan karena 5 season-nya udah ada di Netflix kan, jadi gampang banget lah buat saya tonton. Kalau dulu kan ditayangin di Fox Movies, padahal dulu saya langganan Indie Home. Tapi cuman itu, dipakai buat nonton HBO sama Smackdown doang. Udah lama banget sebenernya kalian nyuruh nonton ini setelah saya nge-review Money Heist ya. Tapi memang waktu itu saya nunda-nunda terus buat nontonin ini, karena jumlah episodenya itu yang banyak banget. Tapi pas saya mulai nonton season satunya, wah, kagak bisa berhenti pak. Habis nonton series baru, balik lagi Marathon Prison Break. Habis nonton film baru, balik lagi ke Prison Break. Jadi untuk itulah, di video ini saya mau kasih tau kalian kenapa kalian harus nonton Prison Break. Dan saya usahin, gak akan ada spoiler di video ini. Yang pertama, serial ini tuh adiktif banget. Setelah kalian mulai nonton episode pertamanya, dijamin gak bisa berhenti pak. Dijamin. Jadi plotnya kurang lebih gini nih, menceritakan tentang Michael Scofield yang berada di waktu dan situasi yang gak tepat. Saudaranya bernama Lincoln Burroughs, dipenjara karena dijebak atas kasus pembunuhan adik wakil presiden Amerika dan didakwah hukuman mati. Jadi Michael yang gak mau saudaranya dihukum mati, karena perbuatan yang gak dilakukannya, menyusun rencana yang matang untuk mengeluarkan saudaranya dari penjara Fox River. Bukan dengan kekerasan, bukan juga dengan menyerang penjara itu kayak mafia-mafia yang mau bebasin bosnya dari penjara, Michael mau bebasin saudaranya dengan pake otaknya yang jenius. Dia sengaja melakukan perampokan sebuah bank hanya untuk masuk ke penjara yang sama. Rencana Michael Scofield bukan tanpa perhitungan, karena Michael itu seorang arsitek yang bekerja di sebuah perusahaan yang mendesain penjara itu. Basically, rencana kabur dari penjara itu sebenarnya gak masuk akal kan situasinya serba gak mungkin, men. Karena ya namanya juga penjara kan ada penjaga di mana-mana, terus temboknya tinggi, lalu akses keluar masuk cuma satu. Tapi, semua jadi masuk akal karena Michael Scofield ikut merancang penjara itu. Dari situ aja kedengarannya udah menarik banget kan. Sebelum nonton aja, kalian pasti tau ada something spesial di serial ini. Acara ini jadi adiktif banget karena suspensinya yang tinggi dan ngasih ketegangan di tiap-tiap episode. Ya, jadi kita ngerasa tegang juga kalau dia udah mulai mengawasi sipir penjara, atau mengawasi sekitar supaya gak ada yang tau rencananya. Atau gimana dia memanajemen konflik yang datang di luar dugaan. The beauty of Prison Break itu adalah jalan ceritanya yang gak bisa diprediksi. Unpredictable, jalan ceritanya itu berubah mengikuti situasi yang lagi berjalan. Boleh aja, Michael Scofield punya rencana yang keren. Tapi ketika situasi berubah, dia harus berimprovisasi. Dari cerita yang unpredictable tadi menghadirkan sebuah addiction. Kecanduan, pengen nonton terus, pengen ngeliat gimana endingnya. Kalian akan banyak ketemu sama momen-momen di mana kalian akan bilang, Holy shit, what will happen now? Terus skripnya juga luar biasa kalau menurut saya. Ini salah satu hasil kerja dari kreator yang mikir keras. Karena bisa buat semuanya jadi kelihatan real, idenya gak pernah terasa dangkal dan sepilih. Film kayak Escape from Alcatraz atau Southshank Redemption itu contoh film-film dengan genre serupa dan keren juga. Tapi dua film itu gak ngasih gambaran real kayak serial Prison Break yang memang punya banyak durasi buat menyediakan gambaran real di penjara. Kita ngeliat blueprint, kita ngeliat rencana penjaranya. Di tiap-tiap episode kita jadi bisa memetakkan keadaan di penjara itu. Sehingga ketika Michael Scofield merencanakan pelarian dari sini ke sini dan melewati gedung ini dan itu, saya jadi bisa membayangkan rutanya. Karena cara mereka memetakkan penjaranya lewat ceritanya itu pintar banget. Makanya itu yang buat acara ini wajib ditonton. Apalagi ceritanya gak melulu di penjara. Ada cerita politik juga di luar itu berkaitan dengan dijebaknya saudara Michael ini. Jujur cerita politik di luar itu juga gak kalah serunya dengan cerita Scofield di penjara. Kemudian acara ini juga diisi sama para case yang keren. Of course Michael Scofield udah jadi fokus utamanya ya, diperanin sama Wayne Ward Miller. Salah satu yang buat kecanduan nonton film ini, ya Wayne Ward Miller. Performanya waktu meranin Michael Scofield itu keren banget lah. Dari sosok ini kita bakal ngerasain juga kejeniusannya. Saya pribadi suka dengan cara dia melihat gitu ya, cara dia ngomong dengan sikapnya yang serba kalem. Setiap episode saya jadi pengen lihat lebih banyak aksi Michael Scofield. Sosok Michael Scofield ini jadi salah satu alasan juga ya, kenapa acara ini adiktif. Terus saya suka juga dengan karakter-karakter film lain, kayak T-Bag yang performanya konsisten banget sebagai film lain. Menurut saya, T-Bag adalah salah satu, salah satu ya, salah satu penjahat terbaik di TV series. Selain T-Bag ada karakter Brad Belek juga, itu actingnya flawless dan natural banget. Dan yang paling gila tentunya, Agent Mahoney yang jadi lawan sebanding buat Michael Scofield. Kehadiran Mahoney disini penting banget sih, buat ngimbangin kejeniusan Michael Scofield dalam membuat rencana. Hubungan beberapa karakter juga nunjukin kemistri yang pas gitu ya, yang membuat kalian akan suka ketika ngeliat interes mereka, kayak Michael dengan Lincoln, atau dengan Sucre, atau dengan Sarah Tankredi. Serial ini udah jalan 5 season, terus ada Prison Break Movie, judulnya Final Break, itu bisa kalian tonton setelah season 4, sebelum time jump 4 tahun setelahnya. Menurut saya season 1 itu adalah season ultimate dari Prison Break, kemudian season-season berikutnya bagus juga, tapi ada banyak subplot yang akan kita lihat, karena ketika mereka keluar, mereka terpisah-pisah gitu kan, jadinya menghadirkan cerita lain gitu, jadi banyak plotnya. Grafik acara ini tuh bisa dibilang menurun, tapi ya walaupun begitu, acara ini tetap menarik kok. Dan, kalau kalian mau maraton, memang butuh perjuangan yang lumayan ya, karena season 1-nya itu ada 22 episode, season 2-nya juga ada 22 episode, season 3 cuma 13 episode, season 4 24 episode lagi, dan season 5-nya cuma 9 episode. Total ada 90 episode. Capek, tapi waktu kalian yang kalian keluarkan buat nonton serial ini, untuk semua season-nya, itu worthy banget. Banyak yang bandingin Prison Break dengan Money Heist, dan rata-rata bilang kalau Prison Break lebih baik di beberapa sisi. Saya yang waktu itu nonton Money Heist duluan ya, daripada Prison Break, bertanya-tanya gitu kan, apa iya gitu, dan pas mulai nonton, Oh, ternyata memang iya. Jadi mungkin habis ini, saya mau buat konten iseng aja gitu, kenapa Prison Break lebih baik daripada Money Heist. Yang setuju, silahkan komen di bawah. Kayaknya itu aja buat video kali ini, terima kasih yang sudah nonton, silahkan berkomentar di bawah. Saya suka kok bacain-bacain komentar kalian gitu, walaupun nggak sempat saya bales ya. Jadi saya love-love aja gitu, kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan subscribe. Kalau mau share, juga silahkan. Sampai jumpa di video berikutnya, To Be Continued. Sub indo by broth3rmax